Sementara sebuah truk tangki dan sepeda motor terbakar usai terlibat kecelakaan. Dua orang pengendara motor yang merupakan ayah dan anak tewas di lokasi kejadian. Truk tangki dan sepeda motor ini terbakar di jalan lintas timur Simpang, Kabupaten Mesuji Lampung. Kabupaten api dengan cepat membesar dan membakar bagian depan truk tangki, serta satu sepeda motor yang masuk ke dalam kolong trek. Kecelakaan ini mengakibatkan dua orang pengendara motor, ayah dan anak tewas di lokasi kejadian. Fagisnya, sang anak Zia Lakita tiga tahun tewas terjebak di kolong trek dan ikut terbakar. Sebelum terbakar, truk tangki yang melaju dari Tulang Bawang menuju Palembang tidak mendahului kendaraan di depannya. Tiba di lokasi kejadian, sepeda motor korban datang dari arah pelawanan hingga tabrakan tidak bisa terlindarkan. Motor korban terseret hingga 500 meter sebelum akhirnya truk menabrak jembatan dan terbakar. Tengki melaju dari Tulang Bawang menuju Palembang di kilometer tersebut, diduga tidak mendahului kendaraan lain. Di depannya melaju kendaraan sepeda motor sehingga terjadi pelaka lantas dan sempat dari titik tumbur tertarik sekitar 500 meter. Petugas kepolisian saat lantas Pores Mesuji yang tiba di lokasi, langsung mengamankan lokasi dan melakukan penyidikan serta olah TKP. Kedua korban tewas langsung dibawa ke rumah sakit Puri Musada. Sementara, sepeda tangki kabur melarikan diri setelah keselakangan maut terjadi. Dari Mesuji Lampung, Ahmad Muth Firozadi, INews melaporkan.